Hidup benar di dalam Kristus Artinya kita harus melakukan kehendak Tuhan, Kristus Kalau kita kalau melakukan kehendak Tuhan sama aja, bongong Cuma aja, yaudah ngamain juga Yesus disalipkan ya Tetapi, hidup benar itu harus kita lakukan Sesuai dengan perintah di dalam Kolose 2 ayat 6-7 Apa yang ingin ditujukan oleh Rasul Paulus di jemaat Kolose pada saat itu? Ia ini menekankan bahwa ketika kita hidup harus berpegang pada prinsip mengikut Kristus Dengan yang tadi sudah kita baca di ayat yang ke-7 tadi apa yang dikatakan Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Slide berikutnya Paulus menggambarkan begitu banyak kehidupan yang ada pada saat itu di jemaat Kolose Dan dituapkan di dalam gambar ini ada yang namanya pohon Ada yang namanya bangunan Ada yang namanya akar Ada ketiga Di sini siapa yang sudah pernah melihat akar? Secara langsung Akar hubih ya Akar itu kan jatuhnya kayak serabutan tapi kuat Bener ya Kalau yang namanya pohon, kayak gimana bentuknya? Menjulang atas Tinggi Besar Berdaun Bangunan? Kokon Selain kokon, bangunan? Pondasinya kuat, gede Rasul Paulus menekankan di jemaat Kolose Karena pada saat itu jemaat Kolose dipuji Adalah jemaat yang harus tetap tegur Tetap tegur di dalam Kristus Bukan kepada yang lain Lalu bagaimana cara kita Sebagai anak-anak Tuhan Untuk tetap hidup benar Di dalam Di dalamnya Satu Menerima Kristus Kenapa kita harus menerima Kristus? Karena kehadiran Kristus Membawa Kesuka Citaan Karena menerima Kristus Bukan hal yang sangat mudah Karena menerima Kristus Adalah jarak satu-satunya kebenaran Kalau kita menerima Kristus Sama aja hidup kita Kesiasiaan Tidak melibatkan Kristus Di dalam pergaulan Terkan-akan Benar? Gak ada kondasinya Bukan Kristus Percayalah bahwa Setiap apapun Kehidupan Rakan-rakan sekalian Mau itu jalan yang enak Maupun itu jalan yang tidak enak Itulah ke Kristus Itulah Jalan Yang harus dilewati Tetap yang namanya Andalan Kristus Bukan yang lain Karena buah dari segala-galanya Adalah Kristus Jangan yang lain Tetap ada Koros jalan Itu yang pertama Yang kedua Menetap di dalam Kristus Artinya menetap apa? Setia Karena di kitab 1 Yohanes Pasal 3 Yang 6 Karena itu Setiap orang yang tetap Berada di dalam Dia tidak berbuat Dosa lagi Setiap orang yang tetap Berdua dosa Tidak melihat Dan tidak Kenal Dia Kitab Yohanes ini Juga mau menekankan Bahwa orang yang tetap Berada di dalam Dia tidak berbuat Dosa lagi Agak apa Nanti kan Ibadah hari minggu Penyucian dosa Nanti juga Tuhan Tahulah Kasih persembahannya Enggak Tuhan bukan yang baik itu Yang ketiga Mengakar di dalam Kristus Mengakar ini artinya Kita tetap Kuat Menjalan kemana-mana Tapi kita tetap Fondasinya tetap Harus Kuat Karena dasar dari segala-galanya Akar Kalaupun kita dicabut Walaupun kita digoyang Kita tidak akan Takut Tidak pernah yang namanya Ikut-ikutan Karena remaja sekarang Saat ini adalah Remaja yang maunya Ikut-ikutan Tanpa menyadari Kesalahan Yang ada Ketika kita ada Dimanapun kita berada Please Kita tetap harus Bercahaya Kita terus Terang Karena kita adalah Anak-anak terang Kristus Mau kita Anak-anak Terang Tapi kan Pulit saya Gelap Ya masalah Pulit Nanti Pulit saya Gitu Enggak Kristus Gitu Tapi kelakuan Hidup kita Yang kita Kristus mau Bukan yang lain Jadi tetap Harus mengakar Di dalam Kristus Selain berikutnya Yang terakhir Membangun Di dalam Kristus Berikutnya ada Di ayat ini Di 1 Korintus Pasal 3 Ayat 11 Ini yang lebih Ditekankan lagi Karena Tidak ada Seorang pun Yang dapat Meletakkan Dasar Lain Daripada Dasar yang telah Diletakkan Yaitu Korintus ini Mau berbicara tentang Membangun Peletakan Ketika batu Misal Kita taruh Diletakkan Cara kita Benar gak Untuk peletakan Harus caranya benar Yang pertama Mengikir Menerima Menerima Kristus Yang kedua Menentang Menentang Di dalam Yang ketiga Mengakar Di dalam Kristus Jangan pernah takut Dalam kehidupan ini Pergumulan boleh ada Tantangan boleh ada Tapi ingat Kristus adalah Dasar dari Segala-galanya Hidup Tetap dalam Kristus Hidup tetap Setia kepada Kristus Bukan kepada Yang Lain Jangan Jangan Jual Kristus Ingat ya Tantangan di dunia Boleh ada Tapi kita harus Meletakkan dasar ini Dari sekarang Hidup Adalah Kepas Dia Di dalam Kristus Tidak ada Jawaban Dan jalan lain Selain Kristus Kristus